tapi tuh sebenernya ceritanya lumayan panjang Ci karena kan awalnya audisi nih Ci aku audisi itu kayak pas September kan Ci pas Gen 11 dibuka nah pas itu aku ditelepon Ci tapi aku gak angkat teleponnya kenapa? ini ada tulisannya nih katanya hampir gak dapet panggilan karena kamu bobo siang sebenernya dapet panggilan tapi hampir aku gak angkat eh beneran aku gak angkat sih Ci jadi aku gak angkat terus sampe dihubungin mami aku karena kan pas di formulir disuruh tulis nomer lain kan aku tuh lagi tidur siang kebetulan aku habis sekolah tuh selalu tidur siang terus sebelum tidur tuh emang bunyi tapi aku kira penipu Ci karena aku kan gak punya orang aku biasanya kayak gak banyak temen kayak si di Palembang jadi gak ada yang telepon dan itu nomornya gak dikenal jadi kayak siapa yang telepon yaudah gak usah diangkat jadi aku tidur terus pas aku bangun ngomongin aku kasih tau tadi Ciki di 48 nelfon nih kamu diterima wow yes terus itu kayak hari hari Kamis kayaknya Ci terus disuruh pilih kamu mau ikut audisi hari Sabtu atau Minggu nah karena aku posisi masih di Palembang terus aku harus ke Jakarta aku pilih hari yang paling jauh dong Ci aku pilih hari Minggu ah ok nah dan itu aku berangkatnya Sabtu pagi ke Jakarta tapi naik mobil hah nyebrang nyebrang karena aku emang dari dulu sering naik mobil ke Jakarta bulak balik Pepe berapa lama tuh? 10 jam 10 jam nyebrang eh tapi nyebrangnya cuma 1 jam Ci tapi kan naik mobilnya tetep iya oh berarti ini katanya juga selama perjalanan itu berarti kamu juga balik-balik dari Palembang ke Jakarta yes naik mobil itu tadi yes sama orang tua kamu Kak atau cuma sama mama doang? sama orang tua aku sama ada aku juga ikut oh semua ikut? iya gemes jadi kayak jalan-jalan gitu Ci temenin ya iya jadi kalo kita di Palembang tuh kalo ke Jakarta tuh cuman buat jalan-jalan jadi kayak mampi-papi aku juga take this as a chance buat jalan-jalan sekalian iya kayak udah agak terbiasa juga kali ya